Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Wida Nah kali ini aku lagi Berkunjung ke daerah Selatannya Taiwan Tepatnya di kota Kaohsiung Ngomong-ngomong Soal Kaohsiung Pasti yang terkenal adalah pantainya Nah Aku tuh berasa kayak Bisa gak sih aku kuliah Yang tiap hari Aku bisa lihat pantai Mungkin gak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Mbak Imeh Widah Mbak ngapain disini? Nah disini kan kampus aku Lah serius? Iya ini National Sun Yatsen University Waduh Jadi ini kampusnya Bersebrangan langsung nih sama pantai Iya ini udah disitu udah kampus aku Iya Mbak Widah mau nih Lihat-lihat Iya boleh-boleh Boleh ya Ini sama teman-teman PPI Taiwan Juga mau grebe kampus Mbak nih Boleh ayo silahkan Selamat datang Langsung Sebelum lanjut Kenalan dulu dong Sama sahabat PPI Taiwan Oke Jadi Selamat datang Di National Sun Yatsen University Untuk sahabat PPI Taiwan Perkenalkan Nama saya Imeh Ristika Rahmi Barani Bisa dipanggil Imeh Saya adalah mahasiswa PhD Disini Di jurusan teknik telekomunikasi Atau communication engineering Saat ini Saya udah di tahun keempat Jadi sudah Sudah di penghujung Jadi Kayaknya bisa Saya menjelas-jelasin Tentang tempat-tempat di NSYS ini Untuk sahabat PPI Taiwan Berarti Mbak Imeh ini bakal temenin aku nih Keliling-keliling Yuk lanjut ya Mbak Oke Nah Wida Sekarang pertama Aku akan ajak kalian Ke tunnel Atau terowongannya NSYSU Nah Jadi tunnel ini Adalah jalan masuk utama Untuk para pejalan kaki Atau yang bawa sepeda Untuk masuk ke kampus Akses utamanya Adalah lewat tunnel ini Kalau misalnya Bawa kendaraan Itu tadi lewat Yang kita ketemu pertama tadi Itu yang main gate itu Main gate ya Mbak Mbak ini kan tunnelnya Unik banget nih Cuman Wida bingung nih Gimana caranya Ada tunnel Di dalam kampus Nah itu ada sejarahnya Jadi kampus NSYSU ini Terletak Di dekat Terletak di gunung Dan juga dekat Dengan pantai Nah karena gunungnya itu Untuk aksesnya lumayan susah Jadi pada saat Pemerintah Jepang Pada tahun sekitar 1900an awal Itu Membuat akses tunnel ini Tujuan utamanya dulu Adalah untuk Markas militer Pada saat Perang dunia pertama Dan perang dunia kedua Oh seperti itu Iya Banyak banget ya Mbak Kalau gitu Kita langsung lanjut lagi Oke Tembus ke Tempat berikutnya Yuk ikutin Ya jadi ini adalah Patung dari dokter Nasional Sun Yatsen Nama kampus ini kan Nasional Sun Yatsen University Nah nama itu Berasal dari Nama Bapak ini Yang merupakan Presiden pertama Dari Taiwan Oh gitu Jadi Dari nama Bapak ini Makanya Terbentuklah Nama dari Universitas ini Iya betul Ini kalau misalnya Di Indonesia Kayak Bung Karno Nya Taiwan Keren banget Jadi kampus ini Jadi kampus ini Didirikan pada tahun 1980 Jadi tahun ini 40 tahun 40 tahun Iya Dan itu Kalau misalnya Kalian Tanya orang Warga lokal Atau warga Taiwan Itu kalau misalnya Tanya Nasional Sun Yatsen Dimana ya Itu rata-rata Pada gak tau Oh gak tau Karena rata-rata Nama bahasa cinanya Nama mandarinya Nama mandarinya Nama mandarinya Bapak Dr. Sun Yatsen Ini Adalah Chongsan Jadi mereka taunya Chongsan taasue Chongsan taasue Iya Nah ini librarynya Oh ini Itu ibu yang aku bilang Tadi Yang sering di library Kita samperin Halo Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Senang sekali Bertemu di sini Jadi Mbak Wida Ini rumah ya Dan ini Mbak Wii Masih suapi SD juga Di sini Ini kan sangat menarik banget Ini ya Library yang ada Di kampus ini Kira-kira Kita masih bisa berkeliling dong Dari liat Koleksinya Jadi di sini juga ada Study room Yang kita bisa booking Jadi kalau ingin diskusi Dengan teman kita Bisa booking Jadi ada di sana Nanti itu Mungkin kita langsung Kesana aja Kira-kira di kampus ini ada fasilitas apa aja sih? Nah fasilitasnya banyak ya Tapi yang kita bisa lihat sekarang ini Ini ada health center Dan juga ada dokternya Ada klinik Terus ini ada post office Jadi kalau misalnya butuh ke bank Atau butuh kirim-kirim paket Bisa ke post office yang di sini Jadi teman-teman tadi kan udah lihat banyak dormitori yang ada di kampus ini Nah mbaknya sendiri tinggal di mana nih mbak? Nah kalau aku Aku tinggal di sini Di international dormitory Namanya international village Jadi ini dorm untuk khusus mahasiswa internasional Oh gitu Nah untuk tinggal di sini Kira-kira kita bisa dapat fasilitas apa aja nih mbak? Dan mungkin apakah biayanya itu sesuai atau enggak dengan fasilitas yang kita dapat selama di sini? Nah ya jadi di sini biayanya untuk satu semester ya fall dan winter sama aja Fall dan spring sama aja itu per semesternya sekitar Rp17.000 Jadi lumayan juga sih kalau misalnya dibandingkan dengan dorm lokal Tapi fasilitasnya beda Di sini kita kayak apartemen sih jatuhnya Jadi ada satu unit itu isinya lima kamar Dan lima kamar itu kita sharing dapur Ada living room ada tv-nya juga Dan ada sofanya Ada kamar mandi juga Dan tiap kamar itu dua orang mahasiswa Oh begitu Nah tapi di sini cewek cowok bisa Maksudnya di satu gedung itu tetap sama? Iya jadi memang kalau di sini beda dengan dorm lokal Biasanya dorm lokal kan dibedakan dorm laki-laki dorm perempuan Kalau di sini semua mahasiswa internasional campur Di sini tapi beda lantai Dan tiap lantai cowok-lantai cewek kita enggak bisa masuk Karena punya akses masing-masing Sekarang kita lagi dimana nih? Nah sekarang kita lagi ada di depan Chiang Kaisek Memorial Villa Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di Taiwan familiar ya Dengan nama Chiang Kaisek kan ada di Taipei tuh Ini Memorial Villa Adalah rumah singgah Peninggalan dari salah satu presiden Taiwan Yang bernama Chiang Kaisek Dan di dalamnya itu Masih banyak barang-barang peninggalan beliau Termasuk nanti kalau bisa ada di sana Ada mobil yang dibawa langsung dari Cina Jadi juga masih di sini Masih dirawat Nah kebetulan sekarang lagi tutup Tapi biasanya dibuka untuk umum Dan di dalamnya ada pemeran-pemeran seni Oh gitu mungkin lain kali kita bisa masuk ya Kali ini kita sayang sekali Depannya aja Depannya aja Oke oke Aku mau lihat mobilnya tuh Ada satu yang penting banget Aku kasih tau Kalau di lokasi kita Kampus kami ini Karena berbatasan langsung dengan gunung Yaitu gunung Caisan Disitu adalah habitat asli dari monyet-monyet Terus ada di belakang Biasanya tumbuh gelombol dan banyak Dan kalau sudah seperti itu Kita harus hati-hati Sama barang bawaan masing-masing Bisa diambil Nah Mbak Kita kan tadi udah keliling-keliling Dari itu Wida pengen tau nih Kira-kira fakultasnya apa aja yang ada di sini Dan program apa aja yang ada di kampus ini Mungkin dari Mbak Imeni Mbak Imeni ya Tau seluk-beluknya nih Boleh-boleh Jadi di kampus NSYSU ini Kita ada tujuh fakultas Tujuh college Ada college of liberal arts Ada college of science Ada college of engineering Ada college of social science College of management Kenam college of Apa lagi yang terakhir tadi belum Marine Marine science tadi belum ya Dan sama ada siwan college Jadi ada tujuh total Memang tidak semua college Punya Punya international program untuk PhD Jadi kalau yang kebetulan punya Memang semua mata kuliahnya itu Full dalam bahasa Inggris Jadi kalau di NSYSU ini Menariknya kita itu Beasiswa banyak kalau di sini Dan menarik Jadi misalnya untuk Beasiswa PhD Beasiswa master Beasiswa bachelor Semua ada Untuk beasiswa Secara umum Beasiswa pun ada dua Dari NSYSU sendiri Atau yang dari government Nah yang dari NSYSU Maksudnya untuk PhD Ini ada dua Sebenarnya ada tiga macam Jadi yang pertama Jadi dapat tuition waiver Sama monthly stipend 15.000 NTD Terus ada yang tipe B Itu tuition waiver Kemudian monthly stipend 15.000 Sama bisa juga Dormitory waiver Tapi ini jumlahnya limited Nah ini sangat menarik Buat international student Ini yang dari NSYSU Ada lagi skema Beasiswa yang berdasarkan MOU Yang saya tahu sih Dari Indonesia Sri Lanka Vietnam Filipin Itu ada yang ikut ini Jadi Beasiswanya adalah 30.000 NTD Monthly Tapi kita mengatur sendiri Untuk SPP Untuk APAS Segala macam Terserah kita Pokoknya kita dapat Allowance 30.000 NTD per month Itu yang dari NSYSU Untuk PhD Ada tiga macam itu Dan semuanya Sangat-sangat menarik Banyak gak sih Mahasiswa Indonesia Yang ada disini Dan Gimana sih Kehidupan Mahasiswa Indonesia Selama berkuliah Di kampus ini Coba Jadi aku bantu jawab ya Jadi disini memang Karena tadi Dari kampus Sangat-sangat welcome Dengan mahasiswa internasional Tukar mahasiswa Indonesia Jadi jumlahnya lumayan ya Sekitar Ada 70-60 Sampai 70 orang Dan dari situ 20 Ada 20 orang yang bachelor Kebanyakan itu mereka Overseas Chinese Dan yang sisanya 40 itu Mas YS2 dan S3 Dan untuk Kami semua Tergabung dalam Suatu organisasi Yang bernama Indonesian Student Association Atau ISA Atau ISA Kita mengenai ISA Dan itu seperti PPI Seperti PPI-nya Sysu Kami punya kegiatan rutin Biasanya tiap weekend Kita ada olahraga bareng Terus ada juga Tiap tahun Kita ada Bazar Di acara International Fair Di kampus Kita buka booth Jualan Masakan tradisional Indonesia Dan Oh iya Ada cultural week Iya cultural week Dan kalau misalnya Teman-teman Penonton dari PPI Taiwan Youtube PPI Taiwan Tertarik untuk Gabung dengan kami Di NSYSU Itu misalnya Mau tanya-tanya Ke kami nih Misalnya untuk Bantuan Application Atau apa Itu bisa Search di Google Ada Indonesian Student Association NSYSU Kami punya Website Website-nya itu Lumayan lengkap sih Jadi semua Semua informasi Kebanyakan ada Jadi apa saja Yang harus disiapkan Misalnya Terus informasi Selama di sini Itu semuanya lengkap Jadi Silahkan Kalau misalnya Gabung Kita sangat welcome Wah menarik Banget nih Teman-teman Bisa langsung Ke website-nya Dari Teman-teman ISE Dari Senyetsen sendiri Dari BPI Taiwan ya Oh iya Mas Kamu ada tau ya Teman-teman Ini masih Udah tau loh Kalau kita dateng Ya kebetulan Ini Salah satu Mahasiswa Indonesia Di sini Mas ini Lagi sering ke gym Mungkin bisa Diceritain Fasilitasnya Ada apa Jadi mas Jadi secara umum Gym-anjim ini Ada banyak Banyak Fasilitas Jadi ada di Lantai 1 Nanti Itu ada Untuk aerobik Untuk di lantai 3 Itu ada Badminton Jadi Badminton Kort itu Ada sekitar 8 Ada 8 Kort Kemudian itu Biasanya Untuk setiap hari Itu dibagi dua Kort yang Yang sebelah kanan Itu 4 Kort untuk Badminton Untuk yang sebelah Kirinya itu Bisa dibuat Basketball Sama Volley Jadi itu Jadwal-jadwalnya Dari 10 pagi Sampai Terakhir Yang 10 malam Ditambah lagi Satu Spesial Adalah Ada tempat gym Di sebelah kanannya Itu Fasilitas Sangat lengkap Nah teman-teman Sekarang aku lagi Di salah satu Spot menarik Yang ada Di kampus Nasional Sun Yatsen University Nah kalian bisa Lihat tuh Di sana Sudah langsung Ada pantai Dan langsung Berbatasan dengan Kampus Nasional Sun Yatsen University Gimana Bagus banget kan Wah mbak Rasa aku gak mau balik Dari tempat ini Enak banget Tuh kan Jadi ini Itu yang aku bilang Tadi Keunikan dari Kampus NSYSU itu Kita lokasinya Langsung berdekatan Dengan laut Lantai Sizuan Dan juga gunung Yaitu gunung Chaisan Nah karena Lokasinya dekat Dengan laut ini Kita ada Satu mata kuliah Yang unik banget nih Apa tuh mbak Yaitu mata kuliah Diving Menyelam Dan juga Windsurfing Waduh Keren banget Dan itu bisa Masuk ke Kredit Oh gitu Wah menarik banget Nih ya Kampus mbak Ima ini Mungkin lain kali Saya bisa deh Berkunjung kesini Terus kita main-main Pantai lagi ya mbak Boleh Tapi karena hari Udah sore Kayaknya saya harus Balik nih mbak Iya Jangan lupa balik Kesini lagi ya Santai mbak Nanti di Waktu lain Kita bakal balik Lagi ke kampus ini Jadi sampai sini dulu Program Grebe Kampus Sekali ini Sekaligus menjadi Program Grebe Kampus Terakhir Dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terakhir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terakhir Sub indo by broth3rmax